Kita beralih ke informasi tapal kuda pemirsa. Bubarkan tawuran antar geng, dua anggota satuan sama Tapolres Probolinggo justru menjadi korban pembacokan yang dilakukan anggota geng. Pasca kejadian, dua korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Hasil penyelidikan, polisi berhasil menangkap tiga orang pelaku. Dalam rekaman video amatir, tawuran antar geng terjadi di kota Probolinggo pada Sabtu malam. Pecahnya tawuran antar geng ini membuat anggota satuan sama Tapolres Probolinggo langsung membubarkan aksi tawuran. Nah asnya, dua orang anggota sama Tapolres Probolinggo kota, Bribda Adam dan Bribda Alfian, menjadi korban keganasan anggota gengster ini. Bribda Adam mengalami luka bacok pada telapak tangan, sedangkan Bribda Alfian mengalami luka bacok pada bagian tangan dan pelipis. Keduanya dirawat di instalasi gawat darurat RSUD Dr. Muhammad Saleh, kota Probolinggo. Pasca kejadian tersebut, anggota gabungan Polres Probolinggo kota bergerak cepat memburu pelakunya. Hasilnya, tiga dari empat pelaku berhasil ditangkap. Mereka adalah M. Hafiz, ketua geng selaku provokator warga Kelurahan Mangunharjo, kota Probolinggo. M. Bagus, warga Lumajang membawa culurit dan ide remaja 17 tahun pelaku pembacokan. Sedangkan pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui diburu polisi. Motif tawuran sendiri karena saling ejek di media sosial hingga akhirnya, ketua geng Gaza mengumpulkan anggotanya untuk menyerang geng All Stars di sekitar jalan lingkar utara kota Probolinggo. Geng gabungan itu sumat total ada berapa anggota? Citar 150. Apa saja itu gengnya namanya? Gaza, Tim Gukuk, Gestak, Selatan Sitoiti. Itu orang mana saja atau sampai luar kota? Camburan, ada yang dari Gending, Kereksan. Itu pada malam mau menyerang itu bagaimana kok sampai itu? Udah anu janjian teman saya. Mau menyerang siapa itu? Geng All Stars. Kenapa persoalannya kena apa? Gak tahu itu udah janjian. Rencana di mana? Nyerang di mana? Di janjian di tiket TWSR. Yang berkumpul waktu itu sudah berapa orang itu? Sekitar 80 kan. Sementara hasil penyelidikan polisi, dua polisi mengalami luka bacok karena membubarkan gerombolan gangster. Dari sanalah beberapa orang mengeluarkan celurit dan akhirnya mengenai anggota polisi. Hasil mengamankan beberapa yang diduga melakukan tersebut. Sebanyak 23 orang kami amankan. Kemudian kami minta keterangan semuanya, kami pilah-pilah. Kemudian didapati bahwa satu orang sebagai pelaku pembacokan. Yang berikutnya, satu orang lagi sedang didapati membawa sajam. Kemudian satu orang lagi berdasarkan hasil pemeriksaan dari semua yang diamankan itu, dia adalah yang memprovokasi, mempengaruhi yang lain untuk berkumpul dan membawa sajam, serta akan melakukan penyerangan terhadap kelompok lain. Seperti itu. Keterangan yang kami dapat dari semua yang kita amankan itu, awalnya ada bibit permusuhan antara satu geng dan geng lainnya. Kemudian di antara geng tersebut ada ya ulang tahun. Sehingga dia merasakan bahwa ulang tahun itu dirayakan dengan cara akan menyerang geng yang lain. Seperti itu. Korban dua anggota Polri ini kondisinya seperti apa-apa? Alhamdulillah sampai saat ini membaik. Sudah mendapatkan penanganan dari dokter, namun masih ada di rumah sakit. Mendaklanjuti maraknya gengster tumbuh di kota Probolinggo, polisi gencar menggelar patroli pada malam hari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal bervariasi, mulai penganeyaan, menghasut, hingga undang-undang berdarurat karena membawa senjata tajam. Terima kasih telah menonton!